Pemirsa hidup di bawah garis kemeskinan tidak menjadi penghalang bagi Alim Arshad, seorang pelajar di Tolindadu, Kebupaten Bolangan, Mongondau, Selatan, Sulawesi Utara. Alim Arshad terpilih menjadi calon paski bra bendera pusaka di Istana Negara 17 Agustus mendatang. Inilah desa Tolondadu, kecamatan Bolanguki, Kebupaten Bolang, Mongondau, Selatan. Desa ini merupakan tempat kelahiran Alim Arshad 16 tahun lalu. Alim Arshad adalah salah satu siswa yang terpilih pada pasukan pengibaran bendera pusaka di Istana Negara. Alim dibesarkan oleh pasangan suam istri Nani Arshad bersama Rita Adiyunu. Nani yang bekerja sebagai buruh tani bersama istrinya tak pernah menyangka kelak sang anak bisa ke Jakarta dan menjadi pasukan pengibar bendera di Istana Negara. Dia sering Pak bilang sama saya, dia bilang kata dia kalau dia sekolah SMA dia Pak, dia bilang kata dia ikut paski Pak. Jadi saya jadi paski Pak. Paski beraka Pak. Paski beraka Pak. Sekarang Pak sudah tercapai Pak. Cuma pesan Pak dia pulang dari sekolah belajar nak, jangan terlalu bergaul dengan orang di kampung. Kan ngana bahas sekolah, saya bilang kesana Pak gitu. Jadi apa yang ngana ke cita-cita harus ngana jaga, jangan sampai ngana mau terjerumus ini ya, bergaulan bebas. Alim Arshad merupakan siswa terbaik di sekolahnya. Berbagai prestasi telah Alim Arshad torehkan sejak duduk di sekolah dasar hingga saat ini. Pencapaian Alim Arshad tidak hanya membanggakan orang tua, namun juga tempat tinggal mereka. Rencananya, kedua orang tuanya akan bertolak ke Jakarta untuk menghadiri upacara bendera di Istana Negara. Dari Bolaang Mwondo, Ristan Labenjang, INews melaporkan. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia, Istana Kepresidenan Jakarta menggelar-gelar di kotor pertama di halaman Istana Merdeka Jakarta. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia, 17 Agustus mendatang. Istana Kepresidenan Jakarta menggelar gelar di kotor pertama di halaman Istana Merdeka. Seluruh unsur yang terlibat dalam upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih dan penurunan bendera Sang Merah Putih mengikuti gelar di kotor mulai pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Pada upacara 17 Agustus 2019 yang bertindak sebagai inspektor upacara merupakan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Untuk menambah semarak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, TNI Angkatan Udara mempersembahkan pertunjukan pesawat tempur yang akan melintas di atas Istana Merdeka Jakarta. TNI Angkatan Udara secara nyata ikut berkontribusi dan berperan serta di dalam peringatan hari ini dengan menampilkan total ada 14 pesawat tempur. Terdiri dari, kita menyebutnya Merah Flight dengan Putih Flight. Jadi Merah Flight itu terdiri dari 6 pesawat T-50E Golden Eagle dari Sekadar Udara 15 Lando Iswayudi. Dan Putih Flight ini adalah 8 pesawat F-16 Fighting Falcon. Acara 17 Agustus akan dilanjutkan dengan upacara penurunan bendera merah putih pukul 17 waktu Indonesia Barat di halaman Istana Merdeka dan diakhiri dengan proses siarak-harakan dan pengembalian bendera. Dari Jakarta, Megalatus, Anjeli, Ainews melaporkan.